Pernyataan Imam Masjid Awliya Kiai Haji Raden Ibnu Hajar Soleh atau biasa dipanggil Mbah Benu usai memimpin sholat Idul Fitri 2024 viral di media sosial. Pernyataan tersebut ia ucapkan pada Jumat 5 April 2024. Ia mengaku sudah menelpon Allah untuk menentukan satu syawal. Pimpinan jemaah Awliya Gunung Idul, Mbah Benu, mengaku mendapat telpon dari Allah. Untuk menggelar Idul Fitri 2024 lebih awal. Jemaah Awliya Gunung Tidul menggelar Idul Fitri 2024 pada Jumat 5 April 2024. Jemaah tersebut menggelar sholat Id di Masjid Awliya Panggang 3 Giri Harjo Panggang Gunung Tidul. Mbah Benu menerangkan bahwa penetapan Idul Fitri 1445 Hijriah ini bukan berdasarkan perhitungan. Saya tidak pada perhitungan, saya telepon langsung kepada Allah Ta'ala. Ya Allah, kemarin tanggal 4, malam 4, ya Allah ini sudah 29, satu syawalnya kapan? Allah Ta'ala menjikau, panggalimu, semua. Rupanya pernyataan telepon Allah ini menjadi polemik. PBNU bahkan mengecam ucapan Mbah Benu yang mengaku telpon Allah untuk menetapkan Idul Fitri 1445 Hijriah. Kata Mbah Benu, hanya istilah yang sebenarnya adalah perjalanan spiritual. Saya kontak batin dengan Allah. Ia pun meminta maaf bila mana ucapan telepon Allah itu sudah menyinggung banyak pihak. Apabila pernyataan saya yang menyinggung atau tidak berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Pada semua pihak, kata Mbah Benu.